Seorang anggota penitia pemungutan suara PPS Kelurahan Tamberu Timur Sampang, Madura tewas ditembak. Terduga pelaku telah teridentifikasi dan kini dalam pengejaran. Jenasa Subaidi pria korban pembunuhan di bawah keluarga setelah diotopsi di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Tragis, Subaidi 31 tahun tewas akibat luka tembak di dadanya. Korban diduga ditembak temannya berinisial ID yang kini buron. Penembakan terjadi di dusun pakis desa Sokobana, Sampang, Madura. Ada juga tembus peluru yang melewati dari dadah seluruh kiri dan tembus ke pinggang seluruh kanan dan masuk di UGD kita dengan kondisi. Subaidi sehari-hari berprofesi sebagai tukang gigi. Korban juga merupakan anggota penitia pemungutan suara PPS Kelurahan Tamberu Timur Kabupaten Sampang, Madura. Belum diketahui pasti motif penembakan anggota PPS ini. Polres Sampang masih memburu ID, terduga pelaku penembakan korban Subaidi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!